Intro Baiklah kita akan melanjutkan percobaan yang berkaitan dengan elektronika ya Ini masih ranah fisika ya Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar Tentu dengan dasar-dasar komponen elektronika ini Nanti teknologi kita akan bisa lebih maju Karena apa? Untuk menopang kemajuan dalam bidang teknologi Jelas yang berkaitan dengan elektronika menjadi ranah yang lebih penting Nah dalam hal ini tentu kita ingin mengarahkan dan juga mencoba untuk memikirkan bersama Kaitannya dengan komponen dasar elektronika ini Nah tentu kalau kita menggunakan alat ukur yang namanya avometer Baik analog ataupun digital Ternyata ini ada yang lebih canggih lagi Yaitu untuk mengetes daripada komponen elektronika Jadi misalnya kita tidak tahu misalnya untuk ini resistor misalnya Makanya dengan nanti ada alat ukur yang digital ini Yang saya tunjukkan ini Setidaknya bisa mengetahui berapa nilai R-nya Bahkan sampai ke tingkat toleransi Sebagai contoh Ini ada positif negatif Karena resistor Jadi ini boleh bolak-balik Misalnya ini contoh ya Contoh Kita pegang sini ya Antara ujung satu dan ujung yang lain Dan disini bisa dibaca Berapa nilai daripada resistor ini Nanti saya coba lihat Sebentar Ini nilainya adalah 1 kilo ohm Jadi ada 3 kabel Karena nanti komponen alat ukur ini Bisa digunakan bukan hanya untuk resistor Tapi ini sudah kita coba untuk bagaimana kalau kapasitor Nah kita tinggal cabut saja untuk kapasitor Misalnya ini negatif sama positifnya juga sudah jelas Ini negatif Ini nanti Ini yang positif Nah berapa itu nanti nilainya Nah itu langsung Kalau ini tinggal dipencet Ini berapa nilai daripada komponen dasar elektronika ini Kapasitor ini Bisa dilihat Bentar Ini berapa mikro farad ya Ini Kalau kita lihat Bahkan sampai ke tingkat simbol ya Sebentar Ya Itu Nilainya itu adalah 8 98,67 mikro farad Misalnya untuk ini ya Dan juga nanti komponen-komponen yang lain Artinya Yang Dua kabel ini Nanti tinggal ditunjukkan Untuk nilai plus minusnya Hanya untuk nanti Misalnya ini ya Yaitu Transistor Nah ini Tentu yang Tiga kaki ini nanti Bisa dilihat Ini jenis transistornya itu Tipe berapa Jenisnya apa Jadi langsung terbaca oleh Tes komponen ini Termasuk juga Nanti ada komponen-komponen yang lain Sehingganya Memudahkan guru pada saat Mau menentukan Rangkaian Mungkin seri atau paralel Atau sistem rangkaian yang lebih rumit lagi Sehingga Dengan Menggunakan Alat ukur Ini Paling tidak akan Terdeteksi Berapa nilai Daripada Komponen Blastorektronika Yang ada pada Sistem rangkaian tersebut Hanya saja Ini adalah sebagai Perencanaan Artinya Perencanaan itu adalah Kita Sebelum Jadi sirkuit Kita akan melihat Berapa Yang diputuhkan Dalam sistem rangkaian Untuk tiap-tiap Komponen dasar elektronika itu Nah sehingganya Kesimpulan Daripada ini Hanya ada satu Yaitu Bahwa Guru Mestinya nanti Perlu memiliki Alat ukur Yang menentukan Nilai Transistor Kemudian Kapasitor Ada Resistor Ada tipe-tipe Yang lain Pada Transistor Tersebut Sehingganya Memudahkan Dalam Hobi Ataupun Siswa Yang kaitannya Dengan Penggunaan Ataupun Sistem rangkaian Sirkuit Yang kaitannya dengan Elektronika Karena ini Terus terang adalah Sebagai dasar teknologi Sehingganya Diharapkan Dengan Menguasai Alat ukur ini Bisa Menjebatani Terhadap Konsep dasar Daripada Fisika Listrik Terima kasih Atas perhatian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih